Buat teman-teman di sini yang copywriter pemula, ya walaupun saya juga disclaimer, saya juga bukan yang jago banget atau profesional, saya juga belajar. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini baru mulai, dan teman-teman di sini ingin meningkatkan skill copywriting teman-teman, khususnya saat berhubungan dengan klien, silakan nonton video ini, karena di video ini kita akan bahas gimana caranya copywriter zaman sekarang bisa bersaing. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Shaw Andreas dari abreded.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Di video kali ini teman-teman saya akan membahas gimana sih tips dan trik buat teman-teman di sini copywriter yang baru mulai, khususnya saat langsung berhubungan dengan klien. Karena saya banyak ketemu di komunitas kelas copywriting saya yang ada copywriter-nya juga, kebanyakan mereka itu seperti bingung atau saat berhubungan dengan klien itu kurang maksimal atau closing rate-nya rendah. Nah, di video ini saya akan share teman-teman tiga tips yang bisa langsung kamu perhatikan. Jadi, tanpa pas-pasir lagi teman-teman, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya. Jadi, khususnya buat teman-teman di sini yang berpikir bahwa, wah mas, jadi copywriter emang prospek ya mas ya. Katanya kan sekarang ada AI mas. Kalau ada AI, ya ngapain orang masih pakai copywriter gitu kan ya. Ya benar teman-teman, memang AI itu ya berpotensi ya untuk menggantikan beberapa profesi. Tapi, teman-teman, sebagai copywriter, teman-teman harus bisa menambahkan nilai tambah nih. Agar teman-teman bisa bersaing pada sama sekali. Ya, jadi saya langsung masuk ke layar laptop saya. Nah, ada tiga tips teman-teman berserta langsung di kasusnya yang ini saya berikan buat teman-teman. Yang pertama, sebagai copywriter, teman-teman harus punya nilai tambah nih. Jadi, agar kamu nggak bisa digantikan sama AI, kamu harus punya sesuatu dong. Sesuatu yang berbeda, yang mana AI nggak bisa. Nah, contohnya nih, misalkan kamu copywriter. Nah, copywriter itu kan biasanya hanya berhubungan dengan penulisan. Nah, kamu harus tahu dulu, klienmu ini butuh apa selain tulisan. Contohnya, kayak saya, misalkan saya menambahkan value, kalau klien saya itu butuh jasa digital marketing. Nah, karena kebetulan saya ada pengalaman di sana, maka dari itu saya bisa tambahkan value itu ya. Nanti saya jelaskan juga. Yang kedua, ya ini nggak lain, nggak bukan. Sebagai copywriter, teman-teman harus mulai personal branding. Kenapa? Karena apa yang membedakan kamu kalau kamu nggak personal branding dengan AI? Salah satunya, ya nggak ada. Selain nilai tambah, kamu juga harus punya personal branding. Jadi, selain kamu nanti gampang dicari oleh potensial klien, yang kedua, kamu punya jam terbang yang lebih tinggi saat kamu melakukan personal branding dibandingkan enggak. Dan secara social proof, publik sosial, sama authority, itu bisa lebih naik, teman-teman, dibandingkan hanya copywriter yang tidak melakukan personal branding. Yang ketiga adalah pelajari skill marketing dan komunikasi. Nah, saya akan jawabkan satu-satu, teman-teman, agar teman-teman lebih jelas. Nilai tambah, teman-teman, jadi ini saya sudah singgung sedikit, tapi saya akan sedikit bagikan studi kasus, teman-teman. Jadi, ini kalau kita lihat dari Ombas TV, yang mana pekerja kreatif dan intelektual mulai terancam AI, seniman hingga dosen akan tergantikan. Nah, ya, jadi kalau teman-teman lihat, seperti reporter, penyunting, penulis, editor, penyiar radio, televisi, produser, pengembang web, kurator, desain graver, animator multimedia, bahkan musisi, penyanyi, dan aktor pun, ya, bisa berpotensi tergantikan. Jadi, mulai banyak pengurangan, ya, teman-teman, ya, karena di upgrade-nya sendiri juga kita banyak-banyak pakai tools automation yang, ya, harusnya itu bekerja manusia, tapi bisa kita gantikan dengan robot, ya. Maka dari itu, teman-teman di sini harus mulai punya nilai tambah, nih. Contohnya, ya, misalkan kalau teman-teman berpikir, gimana mas, caranya saya bisa bersaing dan memiliki nilai tambah? Nah, ini contohnya, studi kasusnya. Jadi, ini masih fresh, teman-teman, saat video ini dibuat, ya, 16 Juli 2023, itu, teman-teman lihat, jadi ini saya dapet leads, gitu, kan. Dia itu pengen bikin copywriting untuk landing page. Nah, karena dia pengen copywriting untuk landing page, saya tahu, orang kalau bikin landing page, itu butuh apa sih selain copywriting? Yang, ya, mereka juga butuh desainnya, mereka juga butuh untuk testing-nya, tentang apa, jenis-jenis marketing-nya, strateginya gimana. Nah, maka dari itu, karena kebetulan saya ada pengalaman di sana. Nah, teman-teman lihat, nih. Saya kasih tambahan, kan, bentar. Nih. Kalau ambil desain, nanti aku bantu optimasi iklan, pemasangan piksel, dan strategi iklan. Bonus aja nggak apa-apa. Jadi, saya punya nilai tambah, nih. Yang mana mungkin, saya nggak tahu di luar sana, tapi mungkin kebanyakan copywriter yang baru mulai, mereka nggak punya nilai tambah ini. Sehingga, ya, akan sulit untuk meyakinkan klien, atau kalau misalkan teman-teman, apa, punya rate, ya, segini, misalkan segini. Tapi kalau kamu punya nilai tambah, kamu bisa naikin rate-mu jadi segini, ya. Hanya dari satu klien. Ya, bayangkan kalau itu misalkan 5 klien, 10 klien, atau semua klienmu, kamu berikan hal seperti itu, ya. Tentunya kamu, kalau closing itu bisa lebih tinggi, gitu kan, ya. Jadi, ya, itu pentingnya nilai tambah, teman-teman, ya. Kalau misalkan teman-teman baru mulai, dan teman-teman berpikir, Mas, tapi kan saya baru mulai, nggak apa-apa. Sambil belajar. Jadi, ada baiknya, selain belajar copywriting, kamu juga belajar skill lain yang sekiranya dibutuhkan, ya. Yang kedua, personal branding. Jadi, kalau zaman sekarang, sekarang saya wajib banget buat copywriter itu, mulai personal branding di media sosial, ya. Media sosialnya apa aja? Banyak, ya. Jadi, kalau saya kebetulan aktif di banyak platform, entah itu Instagram, LinkedIn. LinkedIn ini kayaknya wajib, ya. Khususnya copywriter, ya. Karena profesional itu harus ada di LinkedIn. TikTok juga saya aktif, teman-teman. Dan YouTube. Tapi YouTube sebagai ini, ya. Brandnya YouTube Upgrade ID. Terus, saya juga ingin mulai mendominasi podcast sama Kora, ya. Jadi, ada banyak platform yang harusnya, teman-teman, sendiri sebagai copywriter, itu mulai mendominasi semuanya, ya. Dan menariknya, teman-teman, kalau saya share, ya. 90% klien yang saya dapatkan selama ini, ya, itu dari social media. Ya, sisanya itu cuma dari komunitas sama kenalan. Jadi, social media itu punya dampak yang begitu luar biasa, teman-teman. Khususnya pada saat sekarang, selain penggunanya banyak, di sana juga banyak potensial klien, dan banyak klien itu cari profesional, khususnya copywriter, itu di sosmed. Ya, bukan di mesin mencari. Walaupun saya rasa ada sih mesin mencari. Tapi, sepengalaman saya, itu social media lebih berperan penting banget sih, dibandingkan mesin mencari. Ya, maka dari itu, teman-teman wajib ada di social media. Dan teman-teman harus mengenalkan ke orang-orang nih, kalau teman-teman di sini adalah copywriter, dan bisa membantu potensial klien, teman-teman, untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan yang ketiga, teman-teman, nah, jadi ini pertanyaan ya, sebelum kita masuk ke poin yang ketiga, kalau misalkan teman-teman berpikir, mas, saya ingin mulai bikin konten nih, tapi konten apa yang harus saya buat? Sebenarnya, teman-teman bisa berhubungan tentang, apa, teman-teman bisa sharingkan sesuatu yang berhubungan tentang kepenulisan sih, atau tentang skill kamu, kamu bisa share itu di social media, sehingga orang bisa tahu kalau kamu adalah seseorang yang bisa nanti membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Dan yang ketiga, ini wajib banget ya, teman-teman di sini harus belajar skill marketing dan komunikasi, karena saya lihat teman-teman banyak copywriter, itu yang mereka itu sebenarnya profesional, yang jago gitu kan ya, tapi mereka sulit untuk memasarkan jasa mereka, mereka sulit kalau misalkan kayak, tadi itu bahasa saya kayak pitching ya, pitching sama klien, untuk bisa naik in rate, teman-teman kalau di nego itu mereka harus kayak gimana, terus kalau misalkan kliennya pengen ini, mereka harus balasnya gimana, itu banyak mereka yang nggak tahu teman-teman, cara negosiasi, maka dari itu, salam salam saya, teman-teman harus banyak sih, kayak belajar ya, ikut komunitas itu penting banget, ya jadi kalau teman-teman mau ikut komunitas saya, nggak berapa-apa sedikit, ada 3.900 member, nanti cek aja di kelas copywriting, ya, atau di profile saya, oke, atau nanti kita taruh link di deskripsi, ya, jadi memang kalau misalkan kita ngomongin skill negosiasi, itu bujutan tergang tinggi, teman-teman, tapi ada baiknya teman-teman harus belajar, mulai dari sekarang, karena kalau misalkan teman-teman, bisa negosiasi, dan teman-teman bisa memasarkan jasa teman-teman, misdaya, ya, teman-teman sebagai operator, ya, 2 digit itu bisa, ya, oke, dan kayaknya itu aja teman-teman, yang saya ingin sharing buat teman-teman di sini, kalau misalkan teman-teman di sini baru mulai, ada baiknya teman-teman pelajari, 3 hal ini teman-teman, dan perhatikan 3 hal ini, agar teman-teman bisa meningkatkan rate, teman-teman, dan teman-teman bisa, ya, menghasilkan lebih banyak chance sebagai operator, ya, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video-video channel ini, pastikan teman-teman subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru, seputar gimana caranya, memasarkan produk lewat digital marketing, digital technology, dan digital automation, itu aja teman-teman dari saya, sampai jumpa di video yang lain. selamat menikmati.